Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Youtuber Polyo Selamat pagi menjelang siang lor Hari ini saya mau Berbagi tip ya Wadahkan-akan Pencinta penikmat Channel Youtuber Polyo Saya ucapkan terima kasih Sudah senantiasa hadir menonton Channel saya Mudah-mudahan diberi kemudahan Sehat selalu dan bahagia Selalu ya Oke teman-teman kali ini saya akan Berbagi tip cara Bagaimana sih Mengatur atau Mengajari kucing Agar pup atau buang air kecil Buang air besar Di tempat yang kita inginkan Misalnya di pasir Atau di toilet ya Oke teman-teman Kita simak satu persatu ya Cek itu Oke teman-teman Tip yang pertama adalah Kita harus Membiasakan Kucing Waktu makan itu Di sebelahnya ada Pasirnya ya Jadi kalau nanti Habis makan Genyang Setidaknya dia akan Mencari tempat Untuk buang pup Seperti ini teman-teman Nah ini lagi Proses Wang pup ya Ini kitten Anak kucing ini Nah seperti ini Dibiasakan ya Kalau makan Dikasih kandang kucing Eh kandang kucing Pasir ya Teman-teman Nah ini lagi pup ini Kebetulan lagi pup ya Habis makan Banyak ini Paling dominan Daripada yang besar Biasakan Pup ya Dan jangan sampai Pasirnya itu Basah ya Teman-teman Kucing Tidak suka Jangan Tempat-tempat Basah Jadi dia akan Mencari tempat yang kering Untuk pup Nah seperti ini Habis pup Dia akan Menutupi Tempat kotoran Atau Air yang Mereka Buang ya Teman-teman Yang kedua adalah Pup di toilet Ya teman-teman Biasakan Kalau kita toilet Ajak ke Kucing kita Lihat kita Saat toilet Ya Jadi Dia tahu Lagi ngapain Lagi buang Besar Atau Buang hajat Ya Nah proses Mengajari Kucing Pup di toilet Ini adalah Pertab Ya teman-teman Pake Apa ya Tempat Apa Toilet Yang duduk Ya Ini kamu bisa Modifikasi Dengan Karton Atau Kardus Kamu lubangin Ya Kasih Pasir Nanti Perlahan Akan Terbiasa Pup di Tempat Toilet Ya teman-teman Jadi Harus butuh Waktu Untuk Bisa Pup Pup Ini lama-kelamaan Dia akan terbiasa Dengan pola Seperti ini Pup di pasir Atau di toilet Ya teman-teman Daripada Pup sembarangan Di depan Halaman rumah Atau di kebun Di halaman orang Nanti Kena Marah tetangga Jadi gak enak Bau pesing Bau kotoran Kucing Ujung-ujungnya Nanti bisa Apa ya Berantem Sama tetangga Hanya Karena Masalah Kotoran Kucing Atau Bau pesing Oke teman-teman Itulah tip sederhana Dari saya Kurang lebihnya Saya mengaturkan Maaf ya Oh iya Jangan lupa Kalau habis Pup ya Tolong dibersihkan ya Mungkin Pagi hari Atau sore hari Itu dibersihkan Kucing Sangat suka Dengan Kondisi Pasir yang besi Biasanya Buat tiduran Atau buat Apa itu Buat Pokoknya Nyaman lah Buat Kucing Oke teman-teman Inilah yang Saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mengaturkan Mohon maaf Sebesar-besarnya Bila mantan Yang kurang Bisa ditambahin Bisa Disesuaikan Dengan Apa ya Kebiasaan Kucing Ya kalau Sejak ini Dibiasakan Bup di pasir Atau di ton Insya Allah Yang Kali besar Nanti Dia akan terbiasa Dengan sendirinya Harus Bup Atau buang air Atau air besar Atau air kecil Di tempat yang Anda inginkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!